Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku buat kue pare isi unti kelapa untuk untinya kita butuh 100 gram gula merah dan 1 lembar daun pandan 1 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam 100 ml air ini kita masak sampai gula larut dan juga mendidih setelah mendidih seperti ini ini kita masukkan kelapa parut sebanyak 200 gram ini kita masak sambil diaduk ya dan juga sampai saat atau sampai gak ada airnya setelah saat gak ada airnya ini kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk bahan yang utama disini membutuhkan 250 gram tepung ketan 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 200 gram labu yang sudah dikukus dan juga sudah di blender ini kita aduk rata dulu ya setelah tercampur rata ini kita tambahkan santan sebanyak 80 ml tapi untuk santan ini kita kasihnya secara bertahap nah ini untuk santannya yang terakhir ya jadi total santan yang aku pakai sebanyak 80 ml ini kita aduk rata dulu nanti bisa kita uleni pakai tangan nah disini aku ngulen lanjutnya pakai tangan insya Allah tangan aku udah bersih ini kita ulen sampai kalis ya setelah kalis seperti ini ini kita ambil sebagian adonan ini kita coba bulatkan kalau udah bisa dibulatkan artinya ini adonannya udah pas ya jadi gak perlu ditambah lagi santan dan ini udah siap bisa diisi unti kelapanya ini udah siap dikasih unti kelapa nah ini kita ambil ya sebagian adonan secukupnya aja lalu ini kita bulat-bulatkan lalu kita pipihkan dan kita isi unti kelapa lalu ini kita tutup dan ini kita bentuk agak lonjong ini kita rapatkan kita buat lonjong ini seperti ini ya dan untuk motif are disini aku pakai tusuk sate ini boleh pakai tusuk gigi juga ya nah ini agak ditekan-tekan nah ini udah jadi lalu ini kita kasih alas daun yang sudah diolesin minyak ini kita taruh di atas daunnya dan ini siap dikukus kita ulangi ya untuk cara buatnya ini kita ambil sebagian adonan lalu kita bulat-bulatkan dan kita pipihkan lalu kita isi unti kelapa ini kita kasih secukupnya aja lalu ini kita tutup dan kita buat agak lonjong atau untuk bentuk ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya nah ini aku buat agak lonjong aja lalu aku kasih motif pakai tusuk sate lalu ini kita letakkan di atas daun yang sudah diolesi minyak goreng dan ini udah siap dikukus lalu ini kita letakkan di atas saringan kukusan ini siap dikukus untuk kukusan disini aku udah panaskan ya terlebih dahulu dan ini kita kukus selama 15 menit untuk menit yang pertama ini kita agak buka dulu ya kita buang uapnya menit ke 5 ke 10 dan terakhir 15 ini harus dibuka ya setiap menitnya biar kuenya gak terlalu mengembang dan ini kuenya udah siap udah matang sebelum diangkat ini kita kasih olesan minyak goreng olesan minyak goreng ini biar nanti kalau pas udah dingin kuenya tetep empuk dan gak keras ya atau gak alot ini kita olesnya tipis-tipis aja setelah dingin ini kita ambil satu ya lalu untuk daunnya ini mau aku potong dan ini udah dipotong daunnya ini udah siap disajikan atau kita letakkan di piring saji terlebih dahulu nah ini kuenya cantik kan Masya Allah ini cantik banget ini mau aku coba dulu ya nah untuk belakangnya juga ini cantik mulus ini saatnya aku coba dulu ya tapi aku mau lihat untuk untinya dulu nah ini isi untinya untuk resep lengkap udah aku tulis di deskripsi box ya terima kasih sudah nonton dan ini aku mau coba dulu bismillahirrahmanirrahim ini enak banget dan ekonomis juga ya gak pake lama juga masaknya terima kasih sudah nonton sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton selamat menikmati